Hai teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman hari ini melon saya umur 50 hari setelah tanam untuk perawatan pemupukan terakhir pada tanaman melon ya saya lakukan sekitar umur 50 hari setelah tanam pemupukan terakhir menggunakan KCL KCL saja dan saya tabur ya di parit di pinggir-pinggir bedengan tidak saya kocor yang terakhir ini saya tabur di pinggir-pinggir paritnya pinggir-pinggir bedengan dengan dosis sekitar 1500 pohon saya berikan kurang lebih 10 kg KCL ya pemupukan terakhir mudah-mudahan nanti bisa maksimal dan untuk selanjutnya saya lakukan pengelepan langsung ya pada baritnya kita tidak siram cuma dilep di paritnya saja agak tinggi kita biarkan beberapa jam terus kita buang airnya untuk kondisi melon seperti ini ada yang mati juga nah yang mati seperti itu itu karena tak batangnya busuk teman-teman batangnya busuk dan akhirnya kering tidak bisa sembuh ya ada yang yang semuh ada yang enggak ada yang kering beberapa ya 12 nah untuk kondisi melon kondisinya seperti ini ini yang netnya yang sudah penuh yang sudah full ada 12 yang belum ya tinggal penebalan sama pembesaran ada beberapa yang mati ya teman-teman kita lihat yang mati itu seperti ini nah busuk ya karena memang kondisi sangat lembab hujan terus menerus nah ini melon ini kalau siang kendalanya ada yang layu teman-teman ada yang layu tapi kalau sore atau pagi hari atau malam hari itu bisa segar lagi nah ini kalau ini bagian sini yang agak kuning yang terkena jamur ini jamurnya sudah merata ya teman-teman tapi bisa berhenti bisa sembuh mudah-mudahan nanti buahnya bisa besarnya bisa maksimal nah ini yang bagian yang daunnya agak kuning-kuning kita potong daun-daun yang bagian bawah yang menutupi buah kita nunggu sekitar dua atau tiga hari lagi ya nah lihat teman-teman ini jamurnya sudah merata full tapi ini sudah kering ya sudah kering untuk penyemprotan ini dua hari yang lalu ya saya semprot pakai ditan saja sekitar 3 sendok per tangki sama berikan saya berikan desis sekitar 10 mili ya teman-teman jadi masih banyak yang netnya belum full seperti ini ini nah hari ini enggak begitu panas kalau kemarin panas sekali jadi daunnya itu ada yang layu ya nah ini kernetnya belum full ini belum full oke 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 ini agak bermasalah teman-teman terkena cacar ini mungkin ya ini yang normal ini tinggal penebalan net sama pembesaran nah ulatnya masih ada teman-teman kita apa ya ulat disini agak bandel teman-teman jadi nanti kita akan naikkan tingkatkan lagi dosis untuk ulat hai 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 nah oke ya teman-teman jadi hanya seperti ini untuk perawatan melon pemupukan terakhir nah ini bekasnya teman-teman bekas pupuk KCL bekas pupuk KCL setelah itu dilep pemupukan terakhir nomor 50 hari insya Allah nanti panahnya sekitar 65-70 hari karena mengingat kondisi netnya ada yang belum penuh perawatan selanjutnya nanti kita pangkas daun-daun yang menutupi buah biar nanti penyemprotan terkena ya buah bahannya harus terkena fungisida kalau tidak terkena bisa berbahaya buahnya banyak yang rusak karena faktor suaca, hujan, lembab nanti kalau tidak terkena bisa ada yang luka kalau ada yang luka sedikit itu biasanya menjadi kadang menjadi busuk oke ya teman-teman sekian untuk video hari ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati